Intro Kita sebagai umat islam harus menyadari bahwasannya mereka saudara kita Nah kita harus tentu menolongnya dengan doa, dengan harta dan juga dengan jiwa kita Dan juga kenapa kita harus membantu mereka Pertama, karena islam, mereka muslim Tidak mungkin orang islam membiarkan saudaranya tersakit Nabi SAW mengatakan orang muslim seperti satu jasad Kalau satu luka, sedikit luka maka akan membuat seluruh tubuh itu demam Wajar kita memikirkan saudara kita disana dan kita tidak bisa menerima penjajahan itu Alasan yang kedua, karena memang asli penduduk Palestine yang sedang dijajah sekarang Mereka orang asli penduduk, suku Finiki dan suku Tan'an Ini dua suku Arab yang asalnya ada memang di Palestine, penduduk aslinya Jadi selain mereka muslim mempertahankan karena agama mereka dicoreng Maka mereka juga penduduk asli Orang-orang Yahudi yang datang itu tiba di Palestine pertama kali Pada saat memang Musa AS keluar dari Mesir Selama dari Fir'aun lalu masuki Palestine Itu pertama kali orang Yahudi menginjakan kakinya di Palestine Jadi sebelumnya sudah ada dua suku asli turunan Arab yang dulunya beragama Kristen Pada saat suku Romawi atau kebangsaan Romawi berkuasa Setelah datang Umar bin Khattab di tahun 14 Hijri yang menguasai Palestine Maka pada saat itulah umat Islam menguasai wilayah itu Dan seluruh masyarakatnya masuk Islam Kecuali sebagian kecil yang kita beragama Nasrani Jadi ada alasan secara agama Kenapa kita harus membelah mereka Kenapa kita harus mengetahui beritanya Baik secara penduduk Juga secara hubungannya dengan hukum syari'i Berhubungan dengan masyarakat Masjid Aqsa